Yuk, pemirsa dan teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi dengan gue, Theodoro Singakarung Ginting, dan kakak latihan gue. Kita berdua akan menjelaskan program-program latihan yang bisa dilakukan selama masa isolasi kita ini untuk menghindari COVID-19 yang sedang merabat di Indonesia. Jadi, apa programnya? Akan dijelaskan setelah berikut ini. Jadi, programnya seperti apa? Akan dijelaskan oleh gue secara detail dari awal latihan sampai akhir. Pertama, kita akan membuka dengan beberapa series gerakan yang kita lakukan untuk mengaktifasikan core muscle kita. Seperti pemanasan. Jadi, bukan hanya stretching, tapi memalaskan core muscle kita supaya kita bisa langsung go melakukan latihan yang mau kita lakukan. Terus, apa jenis latihannya? Jenis latihannya akan dibagi setiap, bukan setiap, akan dibagi dalam tiga ronde. Setiap ronde memiliki waktu aktif 90 detik, dan waktu istirahat 60 detik. Jadi, ronde pertama 90 detik, istirahat 60 detik, ronde kedua 90 detik, istirahat 60 detik, ronde ketiga pun 90 detik. Nah, di setiap series akan dibagi tiga gerakan. Masing-masing gerakan, kita melakukan gerakan dengan pace yang moderate. Ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi moderate. Jadi, kecepatannya tidak terlalu ketelaluan sampai kita capai di awal, tapi menengah. Kita bisa bertahan selama setengah menit. Akan dibagi tiga gerakan, pergerakan adalah 30 detik, setelah itu baru kita istirahat. Terima kasih. 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 Terima kasih.